Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kali ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal ya Yang bukan keberhasilan sebenarnya tapi berbagai masalah yang sering kita hadapi ketika kita menulis Bahkan saya disini menulis ya dengan Pak Arief Susanto disini dan penulis pertamanya itu mahasiswa S2 dari Tanik Air Tanah Yang kita mulai sudah sejak tahun 2020 awal ya Karena datanya sendiri diambil di September ya September 2019 Sampai hari ini ini belum selesai dan masih putar-putar begitu ya Jadi apa namanya ya menulis itu buat saya terutama itu masih merupakan kegiatan yang kurang lebih sama dengan ini Menggambar Jadi seperti suatu kegiatan yang menghasilkan obyek seni Buat saya seperti itu Nah oke pendahuluan sedikit Jadi saya hari ini menggunakan kaos Gambarnya itu sistem hydrological ya Kaos ini diberi oleh Mas Ahmad Cahyadi ya Yang pekerja di Kars Research Hidro Kars Research Group ya Kars Research Group di UGM Jadi beliau ini bersama rekan-rekannya memang sangat keen, tekun ya Untuk mempelajari urusan hydrologi kaos Dan Mas Ahmad Cahyadi ini Suatu waktu di tahun 2019 Saya bertandang ke kampus beliau ya Ke ruangan lab beliau Kemudian menyampaikan beberapa hal Kemudian beliau memberikan souvenir kaos ini Yang bisa dilihat disini ini ada satu sistem perbukitan Kombinasi antara ini gunung api Dan sistem yang ada disini itu Kars Yang ke arah kamera itu Kars disini Yang bisa dicirikan dengan ini Ditandai oleh bukit-bukit yang terpencil seperti ini Bukit-bukit yang terpisah Sembulan-sembulan ya Kemudian ini ada sungai Nah disini diberi ilustrasi Sungainya itu hilang Di bawah bukit ya Kemudian di bawah sini ada Batuan, batu kamping ya Kars Ada rongga-rongga disini Terlihat ya Rongga-rongga Kemudian ini ada struktur-struktur Atau kelurusan-kelurusan ya Yang kemudian berkembang menjadi rekahan Yang mana rekahan itu suatu saat akan Melebar, melebar, melebar Begitu ya Dengan proses disolusi Dan ini juga ada pengaruh organik disini Organik Berkaitan dengan material organik Yang menjadi penyusun Batu kamping Jadi batu kamping itu ada banyak jenisnya Ada yang Masuk ke dalam jenis terumbu karang Yang mana Apa namanya Itu adalah Material organik Dan seterusnya Jadi kurang lebih seperti ini Settingnya Ini ada antropogenik juga Pengaruh manusia disini Jadi kata kunci-kata kunci ini Yang kemudian membangun Suatu badan ilmu Yang disebut Karsidrologi Yang ditekuni oleh Grup Kars Research Group di UKM Jadi Salam Terima kasih kawasnya masyarakat ya Nah jadi kembali ke paper ini ya Jadi paper ini itu Dibangun dari Suatu data yang Diambil di tahun 2019 ya Dipiayai oleh Reset ITB Akronimnya itu singkatannya P3MI Nah jadi ini ada Data Ini merupakan bagian dari data yang Yang banyak sebenarnya Karena di bagian tengah Di bagian sini Di anak sungai yang lainnya Di Cikapundung ya Dan seterusnya itu ada data yang lain Tapi itu kami pisahkan Karena Kami memang ingin menguji Menelaa Sistem yang Yang utama ini Sungai Citarum Jadi ini adalah sebagian saja Data yang Yang kami punya Oke Kemudian Framing dari Apa namanya Paper ini adalah Bahwa kita ingin Mendeteksi Interaksi Antara air tanah Dan air sungai Ya Jadi ada air tanah Di tepi yang sungai Ada sungai di tengahnya Kita ingin mendeteksi Ini aliran air tanah Apakah dari Dari Akiver itu masuk ke sungai Atau dari sungai itu masuk ke dalam Akiver Nah ditunjukkan Oleh berbagai Karakter Parameter Fisika Kimia yang kami ukur Ya Paper ini akan kami upload Sebagai preprint ya Begitu ini selesai kami edit Setelah mengalami Peer review ya Sekian kalinya Nah tadinya kami ingin Reframing itu Bahwa Memframing Seperti itu Membingkai ceritanya itu adalah Kami ingin mendeteksi Relasi air tanah Dan air sungai Dari parameter kimia Nah Dari Peer reviewer Itu ada yang Menyatakan begini Saran beliau ini Bagus Karena Beliau melihat dari awal mulanya Jadi ketika Sesuai Parameter kimia fisika itu berubah Pasti ada sebabnya Anda berkeringat Pasti ada sebabnya Mungkin lari Mungkin mengangkat barang Mungkin jalan jauh Mungkin hanya kepanasan Tapi yang jelas ada keringat Nah si keringat ini Harus ada sebabnya dulu apa Gitu Nah jadi Artinya Kami harus diminta Menampilkan Bagaimana relasinya Sebenarnya Itu dulu Baru efeknya terhadap Parameter kimia fisik Yang kami ukur Ya Itu itu Sarannya Baik Setelah kami pikir Gitu Bukannya kami itu Inginnya terbalik Kita lihat Fisika kimianya Untuk kemudian kita Tanya ulang Apakah Ada relasi Antara air tanah Dan air sungai itu Tapi Reviewer melihat Oke Mestinya sebaliknya Jadi kita masih harus Berpikir dari hulu ke hilir Jadi Sebabnya apa Baru akibatnya Jadi jangan akibatnya Untuk menteris Sebabnya apa Oke Baik ya Jadi Disini Adalah satu contoh Kompromi Jadi Makalah itu Sampai terbit Tidak lain Karena Ada kompromi Antara yang menulis Dengan yang Memberikan tinjauan Atau peer reviewer Yang pasti Ada kompromi Gitu ya Nah Di tengah-tengah Ada editornya Tapi Menurut saya Peran editor itu Minim sebenarnya Ketika Penulis Dan reviewer Itu bisa Sepakat Jadi Akan ada kompromi Selalu Ya kan Tarik ulur itu ada Nah Makalah ini adalah contohnya Jadi Akibatnya Setelah editing Yang ketiga Maka kami mencoba Memframe ulang Ceritanya Yang tadinya Kami ingin mundur Reforce Akibatnya dulu Untuk memeriksa Sebab Maka kita Refram Menjadi sebab dulu Kemudian akibat Nah Pertanyaannya adalah Ketika riset ini Dilakukan Memang desainnya Adalah Mundur Reforce Kebayangnya Jadi Andaikan Seperti begini Misalnya Anda itu Ingin eksperimen Bagaimana Jalan kaki mundur Mengitari kompleks Mundur Nah Kemudian direkam Kemudian Anda Anda perlihatkan Ke Apa namanya Orang tua Anda Nih Jalan mundur Ternyata lambat Kenapa ya Karena saya harus Nalah-noleh Begini Untuk ngecek Kondisi di belakang Saya itu apa Nah Kemudian orang tua Anda Berpikir Ngapain sih Kalau kamu ingin tahu Apa namanya Berapa waktu Untuk mengitari kompleks Ini ya jalan normal Kenapa Tidak jalan normal Nah kurang lebih Seperti itu Jadi artinya apa Anda harus Mengulang lagi Untuk jalan normal Supaya tahu Oh ternyata Mengitari kompleks Rumah ini Bukan satu jam Seperti kalau mundurnya Ternyata hanya Setengah jam Oke Jadi kurang lebih Seperti itu Ilustrasinya Jadi Akibatnya apa Kami terus berpikir Duh bagaimana caranya ya Untuk bisa Memenuhi Permintaan reviewer Tanpa harus Kembali ke lapangan Nah ini banyak kendala Sekarang ini Nah akhirnya Kami sepakati bertiga Bahwa Kita Kita perlu menggunakan Hasil riset yang sebelumnya Nah kebetulan Di grup kami Itu pernah melakukan Penelitian juga Di sepanjang Tahun 2011 12 13 14 Nah Papernya itu Diterbitkan oleh IOP Itu terbit tahun 2014 Nah dari situ Ada memang Modelnya Jadi model Aliran Air Interaksi Antara air sungai Dengan Air tanah Di kanan kirinya Pada Sungai Yang sama Tapi segmennya berbeda Gitu ya Nah dari situ Mungkin bisa kita Tarik kesimpulan Dengan asumsi Bahwa Geologinya sama Dan posisi Elevasinya sama Maka Kita akan Bisa mendapatkan Hasil yang sama Ya Oke Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untungnya kami punya pengalaman di tahun sebelumnya jadi kami mencoba mendekati apa namanya segmen sungai yang berbeda ini dengan cara mengkomparasi seberapa dekat kesamaannya dan ternyata ada kesamaan yang kemudian kami tafsirkan bisa jadi sama relasi antara air tanah dan air sungainya begitu ya nah jadi kurang lebih seperti itu jadi intinya reframing dan reframing itu adalah bagian dari kompromi nah itu yang penting untuk ditandai disini ya jadi gak mungkin tanpa kompromi nah akibatnya apa ya kami harus menulis ulang ini mereframe ulang itu akibatnya adalah menulis ulang ini jadi kami ingin mencoba membawa pembaca itu ke alam penelitian sebelumnya yang mana hasilnya seperti ini nah daerah yang sekarang dilihat itu kondisi fisiknya mirip dengan penelitian yang lama ya di segmen yang berbeda pada sungai yang sama nah dengan demikian maka kemudian kita bisa melakukan generalisasi yang mana itu akan banyak mengandung kesalahan juga sebenarnya tapi apa boleh buat jalan tengahnya adalah kami mencoba menuliskan juga disaran dan kesimpulan situasi ini yang yang kemudian nanti bisa mengarahkan pembaca agar menelah ulang sama tidak segmen ini gitu ya dengan segmen yang yang berbeda yang kami lihat berdasarkan data dari pembaca sendiri kalau memang sudah ada waktu dan situasinya memungkinkannya jadi paling kami akan tulis seperti itu nah setelah kami generalisir sama maka kemudian kami bisa bergerak ke analisis yang berikutnya yang selanjutnya ya dengan alur yang sama gitu karena sebenarnya alur yang direvisi itu yang di bagian awal ya reframing bagian awal pembingkayan ulang bagian awal jadi demikian ya nah setelah ini videonya akan berubah menjadi video percakapan saya dengan penulis pertama ya mudah-mudahan bisa lebih jelas situasinya ya dan pengalaman kami ini bisa memberikan catatan bagi Anda yang memang sedang menulis mau nulis apapun pakai bahasa apapun bahasa Indonesia atau bahasa Inggris mau dikirim ke jurnal apapun jurnal nasional atau internasional maka tetap itu perlu kompromi dengan reviewer tidak bisa tidak karena kalau tidak ya makalah tidak bisa terbit gitu ya dan ketika makalah tidak bisa terbit maka mungkin ada satu dua kewajiban administrasi menjadi tidak bisa kita penuhi jadi itu poin yang berikutnya bahwa menerbitkan makalah itu sekarang memang ya jadinya sebenarnya urusan administrasi di tengah berbagai macam masalah substansial sebenarnya yang utama adalah masalah administrasi untuk memenuhi itu demikian pesan dari saya selamat sore daripada larang semoga pagi Pak lihat anak saya ini saya sebentar aja ini jadi saya share screen dulu ya oh iya Pak sudah kelihatan belum ya sebentar masih loading oke kelihatan ya sudah sudah jadi yang pertama saya itu mencoba merefresh judul ya setelah saya lihat lagi gitu jadi kan sebenarnya metode kita itu sebenarnya kuantitatif ya kan tapi menggunakan teknik ini apa namanya komparasi ya kan ya Pak nah kemudian ya itu saya saya ubahkan kita kan melihat membandingkan data ada angka sebenarnya antara air tanah dengan air sungai ya gitu kemudian yang kedua saya melihat judulnya juga bisa dikompres terkait dengan substansi jadi substansinya udah aja groundwater and river water interactions gitu ya segmennya pendek saja lah saya juga makin ke sini makin ingin berlatih membuat judul yang pendek gitu ya oke nah paling kita skenario nya adalah mencoba menceritakan setidaknya di sini di pendahuluan bahwa penelitian ini adalah kelanjutan dari penelitian sebelumnya ya kan yang mana model aliran air tanahnya itu interaksinya itu kan sebenarnya tidak tidak lagi kita apa namanya fokuskan di situ karena selain mengukur tapi kan kita sudah punya bayangan interaksinya akan begini dari penelitian yang banyak sebelumnya ada Pak Fajar Lubis ada saya tahun 2014 misalnya tapi kita ingin melihat apakah interaksi itu berubah kan waktunya berubah pengukurannya Anda di 2019 sebelumnya di 2014 sebelumnya lagi entah ada orang lain yang mengukur kan gitu ya jadi kita ingin mengevaluasi apakah interaksinya sama nah tapi yang detail di sini adalah implikasi dari interaksi itu sebenarnya terhadap kualitas air ya kan dalam hal ini kita melihat nah ini kan segmen ini kan sebenarnya sudah diketahui interaksinya tinggal sekarang kita update skenario nah kemudian oh itu yang segmen itu sudah ada ini ya Pak sudah ada hasil sebelumnya kalau segmennya sih sudah sebenarnya kan intinya di daerah yang tinggi itu air tanah mengisi sungai karena sungainya itu tebingnya mengikis memotong akiver ya kan ya kalau di daerah yang lebih flat itu air sungai mengisi air tanah ya kan walaupun itu kemudian bisa berubah kalau ada banjir gak masalah tetap kita punya novelty ketika kita memeriksa apakah interaksinya sama gitu Arifin jadi riset itu begitu tidak harus semuanya itu baru tidak harus riset Anda itu kan waktu itu saya pernah sampaikan waktu masih tesis ya riset Anda itu mengevaluasi ulang plus ada kimia air ya kan kimia airnya pun mengevaluasi ulang sebenarnya ya kan dan daerahnya lebih lengkap ya dari utara sampai ke balai endah sementara saya dengan Pak Fajar Lubis misalnya hanya sampai Bojong Soang misalnya ya jadi skenario nya begitu kita tidak mencoba menjadi baru di semua sisi tapi kita ingin mencoba menambah pengetahuan yang sudah ada jadi prinsipnya begitu Pak karena hasil dari review yang kemarin kan ada review juga ya bahwa ini maksudnya kan alirannya dulu diketahui nah disini saya bilang alirannya sudah diketahui kita ngecek ulang ternyata sama sekarang kita lihat kualitas akhirnya bagaimana begitu ya oke nah jadi metodenya saya singkat jadi ini banyak yang saya singkat jadi metode itu kan kita inginnya menceritakan apa yang diambil kapan serta analisisnya pakai teknik apa statistik jadi kita paling ini juga nanti akan saya ceritakan ulang sedikit tidak semua sedikit jadi intinya bagaimana relasi itu kemudian ditunjukkan dengan kualitas airnya nah jadi saya memberitahu rencana saya begitu Arifin nah ada satu kelarifikasi yang perlu saya tanya ini maksud Anda apa ya pertama knowledge draft ini ini yang bagian ini jadi formasi Ciberem Kosambi Volcanic Persier dan Volcanic Quarter selain formasi Ciberem itu maksudnya gimana ya itu dari ini Pak dari makalahnya Pak Lamu kan dia untuk yang vulkanik apa namanya batuan vulkanik yang bisa berperan sebagai kifernya kan vulkanik ini Pak dari formasi Ciberem kemudian yang selain formasi Ciberem itu itu batuan vulkaniknya di apa namanya diinterpretasikan sebagai batuan dasar hidrogeologi kalau di Makalapalambuk Pak makanya disitu dibedakan vulkanik apa namanya formasi Ciberem kemudian Volcanic Quarter selain formasi Ciberem Volcanic Quarter sendiri ini sebenarnya anggota dari formasi mana oh ini apa namanya ini disederhanakan sebenarnya Pak dari peta geologi lembar Bandung sama lembar Garut Pak jadi ada yang betul hendapan hendapan vulkanik tua hendapan vulkanik yang tidak terpisahkan itu banyak namanya kemudian disederhanakan jadi vulkanik quarter oleh Pak Lambong Maksud saya begini Pak kita itu harus menulis sesuatu yang komparabel jadi kalau kita cerita tentang misalnya ya masalah mobil kalau kita menceritakan mobil berdasarkan jenis misalnya sedan dan jeep bentuknya maka jangan kemudian dicampuri dengan misalnya apakah mobil itu 2-wheel drive atau 4-wheel drive kebayang ya karena jeep kan ada yang geraknya roda 2 ada yang 4 kan gitu bentuknya jeep kebayang ya nah ini juga sama Arifin jadi Anda itu menceritakan di awal pembagiannya berdasarkan formasi tapi kemudian dicampuri lagi dengan dicampuri dengan klasifikasi lain selain formasi begitu kebayang ya nah jadi kalau mau penyederhana kan menurut saya kita pilih saja Pak jadi disini apakah kita mau pakai formasi atau apakah kita pakai volkanik sedimen kuartair sedimen tersiar volkanik kuartair volkanik tersiar begitu oh oke oke berarti kita modifikasi saja berarti Pak ya oke oke jadi nanti kita putuskan ini ya kan jadi ini seperti tadi kita lagi cerita bentuk mobil tapi kemudian ada klasifikasi penggerak rodanya gitu ya yang jadi masalah kan tidak semua jeep 4 wheel drive ini juga sama oke itu subjek untuk kita lanjutkan nanti mau pakai yang mana yang paling ini saja yang paling sederhana dan tidak harus persis sama namanya menyetir kok ya kan jadi kita ingin menaksikan apa yang bermanfaat dari hasil orang lain itu kepada kita termasuk klasifikasi jadi cara membaca klasifikasinya juga bisa kita adaptasi Pak ya kan jadi tidak kita salin begitu tapi adaptasi ya nah akibatnya yang ini cerita yang paragraf cerita yang paragraf berikutnya itu menjadi itu menjadi pertanyaan ya kan yang ini jadi 4 baris paragraf itu harus kita ubah supaya ceritanya lebih jelas gitu ya metode tidak masalah nah hasil disini adalah intinya kita ingin menceritakan perbandingan muka air tanah ya kan jadi pada pada bulan tertentu mana yang lebih tinggi pada bulan yang lain yang lebih tinggi kan begitu ya selanjutnya masalah ini fluktuasi oh ini yang tadi ya fluktuasi kedalaman muka air tanah kemudian berikutnya ini kan kualitas air nah disini sederhana sebenarnya kita ingin menunjukkan pada tempat yang effluent yang effluent itu berarti losing stream ya kan yang losing stream itu kondisi air sungai meresap ke dalam archiver itu mengakibatkan apa yang lebih tinggi di air tanah gitu kan ya kemudian sebaliknya di cleaning stream ketika air tanah mengisi sungai itu mengakibatkan kualitas air sungai itu berubah apanya menjadi lebih tinggi apanya ya kan nah itu tentunya tidak akan merubah penampilan peta ini ya tapi ini cara-cara menceritakan saja supaya lebih ini supaya lebih apa namanya jelas begitu ya dan sederhana oke kemudian mungkin saya akan tambahin limitasi begitu mungkin itu Arifin Anda setuju ya sudah dari gaya penceritaan itu ya setuju Pak nah yang saya hapus itu adalah kebanyakan hal-hal yang sebenarnya sudah disitir jadi sudah disitir jangan lagi dimasukkan jadi lebih baik kita main-main ringkas saja demikian pula sebenarnya ketika mereview kita juga tidak boleh malas mengklik sitiran sebenarnya jadi kalau misalnya si penulis itu sudah bilang bahwa kami menyetir ini untuk model A gitu ya maka sebagai reviewer harusnya juga menyitir si ini itu harus diklik betul nggak hasilnya si ini itu persis sama dengan yang yang masuk ke dalam analisis kita kebayang ya karena kalau malas mengklik maka komentarnya pasti ini mana ininya petanya peta aliran air tanahnya itu bagaimana interaksinya losing stream gaining streamnya itu bagaimana ya kan karena abang-abangnya memang tidak mengklik sitirannya gitu gitu kurang lebih ya oke oke terima kasih jadi pagi ini saya dan Arifin mendiskusikan suatu artikel yang mana artikel ini berevolusi cukup lama ya Arifin ini Anda risetnya tahun 2019 akhir kemudian 2020 ditulis begitu ya tentunya dengan berbagai kesibukan yang lain karena sebenarnya ini adalah sebagian kecil saja dari tesis Anda akibatnya sampai di tahun ini ini juga belum terbit juga ini menjadi determinan bahwa proses apa namanya proses penerbitan artikel itu memang tidak instan itu yang pertama yang kedua bahwa penerbitan kondisi yang tidak instan itu lebih banyak disebabkan masalah ini apa namanya bisa juga tidak berasal dari kita entah dari jurnang dari reviewer tentunya juga dari kita ketika kita harus merevisi dengan berbagai informasi tambahan yang didapatkan dari reviewer jadi ini sebagai suatu cerminan bahwa sebagai seorang mahasiswa memang kita harus punya timing jadi menulis di saat-saat akhir itu yang mana ini tidak dilakukan oleh Arifin Arifin justru menulis di saat-saat awal bahkan ketika menulis di saat-saat awal pun prediksi penerbitan artikelnya juga bisa meleset kurang lebih begitu ya Arifin ya apalagi kalau itu dilakukan di akhir jadi mudah-mudahan ini bisa menambah semangat bagi Anda yang nonton ini dan sedang sekolah barangkali bisa menambah ini pengalaman kami bisa memperkaya cara ibu dan bapak sekalian yang nonton ini dalam menyelesaikan satu artikel oke Arifin ya terima kasih sudah bisa hadir dihubungi mendadak semoga sukses ini kegiatan Anda dan semoga sehat ya sama-sama Pak ditunggu paper selanjutnya makasih ya Arifin selamat pagi selamat pagi selamat pagi bagi yang menonton saya izin lift Pak yuk selamat pagi selamat pagi